Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Kelompok kriminal bersenjata yang menyandra pilot Susi Air terdeteksi ke luar wilayah Paro Nuga, Papua Pegunungan. Sepucuk surat ditinggalkan KKB di lokasi pesawat yang dibakar. Sepucuk surat berjudul Surat Komando ditinggalkan kelompok kriminal bersenjata di lokasi pesawat Susi Air yang dibakar. Surat yang ditandatangani Egyanus Kogoya dan berstempel TPN-OPM ini ditemukan petugas saat olah tempat kejadian perkara pembakaran pesawat Susi Air di lapangan terbang Paro Nuga. Temuan ini membuktikan memang KKB Egyanus Kogoya lah yang membakar pesawat dan menyandra pilot pilih Mark Mersten. Kita tahu itu ditinggalkan karena itu ditaruh di tiang yang ditanam di depan TKB. Tapi memang setelah kita buka ternyata itu surat tertandanya sudah lama tanggal 17 Oktober 2018 tapi itu menunjukkan bahwa memang kejadian yang terjadi di Paro itu dilakukan oleh Egyanus. Pergerakan KKB pimpinan Egyanus Kogoya yang menyandra pilot Susi Air terdeteksi keluar wilayah Paro dan berpencar menjadi tiga kelompok. Diduga kelompok Egyanus Kogoya menuju wilayah Puncak untuk bergabung dengan KKB pimpinan Lekagak Talengken. Kapolda Papua menyatakan penegakan hukum akan dilakukan apabila pendekatan persuasif terhadap KKB mengalami jalan buntu. KKB pimpinan Egyanus Kogoya yang menyatakan penegakan dan memang setelah keluar jauh daripada wilayah TKB kita setelah mendapat informasi dari masyarakat yang kita dirim ini para kepala Bupati sedang mengubahkan itu nanti apabila itu setiap kita kosep kebenarannya hampir dua pekan pilot Susi Air Philip Mark Mersten disandra oleh KKB. Sejauh ini upaya persuasif untuk membabaskan pilot masih berjalan. Yang terbaru upaya negosiasi yang dilakukan pejabat Bupatin Duga dengan KKB. Tim Liputan Kompas TV